Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan melakukan kampanye praktik baik Untuk menempuh ujian akhir semester perspektif sosiokultural Pendidikan Profesi Guru PPG Perjabatan Universitas Jember 2023 Pengerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD Sudah menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik Ini dilaksanakan di SDN Kebun Sari 04 Untuk siswa kelas 5C Lantas apa yang dimaksud dengan scaffolding Scaffolding merupakan suatu teknik yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran Dalam memberikan sejumlah bimbingan kepada peserta didik secara bertahap Sehingga peserta didik dapat memahami pembelajaran dengan baik Berdasarkan temuan yang didapatkan di SDN Kebun Sari 04 Ternyata masing-masing peserta didik di kelas 5C memiliki kemampuan belajar yang berbeda-beda Sehingga dalam hal ini guru perlu memfasilitasi keragaman tersebut Berdasarkan studi literatur yang dilakukan Untuk memfasilitasi keberagaman siswa dalam kemampuan belajar yang berbeda-beda Guru perlu membuat strategi yaitu dengan penerapan scaffolding yang sudah dijelaskan tadi Zone of Proximal Development atau ZPD Zona Perkembangan Proximal yang diajukan oleh Vygotsky Dijelaskan sebagai serangkaian tugas yang sulit bagi anak-anak untuk dikuasai sendirian Namun dapat dipelajari dengan bantuan individu yang lebih kompeten Penerapan ZPD pada scaffolding ini dilaksanakan pada pembelajaran IPAS Guru membimbing masing-masing kelompok dalam proses pembuatan proyek yang ditugaskan kepada siswa Aktivitas penerapan ZPD yaitu Yang pertama saya melakukan analisis kebutuhan siswa Kemampuan awal belajar siswa Kemudian melakukan pengelompokan sesuai dengan kemampuan siswa Kemudian berikutnya pemberian tugas Dan berikutnya melakukan bimbingan kepada masing-masing kelompok Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi atas pembelajaran yang telah dilakukan Hasil dari penerapan ZPD Siswa sangat terlibat aktif Kemudian yang kedua lingkungan yang sportif Siswa dapat menyelesaikan tugas dengan baik yang diberikan oleh guru Serta dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik yang diberikan oleh guru Penerapan strategi ini menjadi peserta didik dapat meningkatkan kemampuan dan berkembang Sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang sudah dirancang oleh guru Itu penjelasan tentang kampanye praktik baik dari saya Saya sampaikan Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih